Intro Halo guys, balik lagi bersama nyaris terkenal Intro Pengeluaran pertahanan Jerman telah naik dua digit dalam beberapa tahun terakhir dan Berlin telah berkomitmen pada tahun 2020 untuk mengucurkan lebih dari 61 miliar USD bagi militernya Seperti dirilis butniknews.com, sikap Jerman ini tidak lepas dari tekanan Washington agar Berlin lebih meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi pedoman pengeluaran 2% dari PDB NATO Aliansi tersebut telah menghabiskan lebih dari 1 triliun USD untuk pertahanan tahun lalu lebih dari 21 kali lipat pengeluaran Rusia Intro Pemimpin partai alternatif untuk Jerman Tino Chrupala mengatakan Jerman seharusnya tidak berusaha untuk lebih meningkatkan pengeluaran pertahanan Tetapi mencari cara untuk mengurangi pengeluaran militer dan terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia Anda harus melihat pengeluaran pertahanan Jerman secara keseluruhan Mereka kurang dari 10 miliar dolar dari Rusia Saya tidak melihat perlunya Jerman meningkatkan pengeluaran untuk persenjataan Sebaliknya, kita seharusnya tidak memulai perlombaan senjata baru Tetapi harus berbicara tentang bagaimana kita dapat melucuti senjata Pada awal pekan ini, pada peringatan dimulainya perang di front timur dalam perang dunia kedua antara Uni Soviet dan Nazi Jerman Sevim Dagdelen, anggota Bundestag dari fraksi kiri Menulis sebuah artikel di mana dia memperingatkan bahwa penumpukan senjata NATO dan eskalasi ketegangan yang disengaja dengan Rusia adalah tanda bahwa pemerintah Jerman telah melupakan sejarah Dagdelen memperingatkan bahwa hubungan antara Jerman dan Rusia telah mencapai titik terendah baru dan bahwa tidak ada hari berlalu tanpa tuntutan sanksi baru terhadap Moskow Dia menambahkan bahwa alih-alih diplomasi Berlin malah bertaruh pada kampanye persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara terbuka melakukan latihan untuk mempersiapkan perang melawan Rusia Dalam wawancaranya dengan Sputnik, Serupala menyatakan harapan untuk kerjasama bukan konfrontasi antara Moskow dan Berlin dan mendesak pemerintah Jerman untuk secara jelas mengartikulasikan kepentingan ekonominya pada proyek tipa energi Nord Stream 2 daripada membiarkan Amerika Serikat mendikte apa yang harus dilakukan oleh Berlin Anggota parlemen menyarankan bahwa sejauh ini pemerintah federal dan otoritas regional yang bertanggung jawab telah membela proyek tersebut dengan relatif baik mengenai gagasan bahwa Ukraina harus diberi konfrontasi untuk biaya transit yang hilang sehubungan dengan konstruksi Nord Stream 2 Serupala menyarankan bahwa gagasan itu gila dan bahwa Rusia tidak boleh dipaksa untuk membayar kepada Ukraina Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!